Yang paling khas pada penyakit ini yaitu ada yang disebut istilah serpiginosa. Jadi serpiginosa itu adalah suatu penjalaran ke satu jurusan di mana diikuti dengan adanya penyembuhan di jurusan yang lainnya. Itu namanya serpiginosa. Itu khasnya bentuk daripada penyakit TBC serukosa. Lesinya itu biasanya berada pada tangan atau pada ekstremitas bawah. Lesi berbentuk bulan sabit, papula kecil tanpa gejala atau papula pustula dengan lingkaran inflamasi ungu. Dia juga ada hiperkratosis, pelakverukosa dengan batas tidak teratur, pisora mengeluarkan nanah, lesi solitar, tapi bisa juga terdapat multiple. Dan tentunya ini paling banyak mengenai anak-anak. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai penyakit TBC aktif lalu membuang ludahnya di sembarang tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita bertemu lagi pemirsa. Dan pada kesempatan ini, saya akan menayangkan materi tentang tuberkulosis kutis. Jadi tuberkulosis itu adalah TBC, yang mana itu paling banyak menyerang paru-paru. Apalagi kita Indonesia negara berkembang, tentu paling banyak dengan kasus-kasus TBC ini. Namun dengan berkembangnya waktu, dengan bertambahnya waktu, TBC ini sudah mulai menurun. Dan salah satu TBC yang akan kita tampilkan adalah TBC yang menyerang kulit. Atau yang disebut, salah satunya adalah tuberkulosis ferukosa. Dan pada kesempatan ini, saya dibantu oleh mahasiswa saya, yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Yarsi Jakarta, di mana akan memaparkan materinya tentang tuberkulosis ferukosa. Kelihat tayangannya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan referat saya dengan judul tuberkulosis ferukosa. Ini adalah daftar isi untuk pendahuluan. Jadi tuberkulosis ini merupakan infeksi mikrobakteri yang terjadi umumnya karena infeksi mikrobakterium tuberkulosis atau mikrobakterium bovis. Pada tuberkulosis ini, dia tidak hanya terjadi pada paru saja, tetapi juga pada kulit. Tuberkulosis kulit, itu dia biasanya terjadi akibat penjalaran langsung dari organ yang telah dikenai penyakit tuberkulosis secara hematogen, linfogen, atau autoinokulasi. Untuk tuberkulosis ferukosa, itu merupakan manifestasi tuberkulosis kutis terbanyak kedua di Indonesia, sebanyak 13%. Sekarang saya akan membahas tinjauan pustakanya. Untuk definisi, tuberkulosis kutis ferukosa, yaitu dia merupakan tuberkulosis kutis sejati sekunder yang terjadi akibat inokulasi eksogen, akibat autoinokulasi dari seputum penderita tuberkulosis paru aktif pada kulit yang terkena trauma. Untuk epidemiologinya sendiri, di Indonesia, di Rumah Sakit Cipta Manggukusumo, Jakarta, tuberkulosis kutis ferukosa ini terjadi pada 13% pasien. Dia menduduki urutan kedua tuberkulosis kutis setelah di daerah tropis, tuberkulosis ferukosa sering terjadi dibandingkan dengan lupus vulgaris. Di Amerika Serikat, jarang ada terjadi tuberkulosis ferukosa. Untuk gendernya sendiri, di sini pria lebih banyak dibandingkan wanita, pada kelompok usia anak-anak lebih banyak, dan untuk pekerjaan biasanya pada petugas kesehatan yang menangani bahan-bahan infeksius. Untuk etiologinya, penyebab tersering itu adalah Mycobacterium tuberkulosis, dan penyebab lainnya itu adalah Mycobacterium bovis dan Bacillus calmete guerin atau BCG. Untuk patogenesis dari tuberkulosis ferukosa ini, Jadi, tuberkulosis itu terdapat biasanya tuberkulosis ini pada droplet dan ludah yang terkontamiasi. Lalu, dia menyebar secara inokulasi dan masuk melalui mukokutan yang rusak. Setelah itu, setelah masuk melalui mukokutan yang rusak, bakteri masuk ke dalam tubuh. Saat bakteri masuk ke dalam tubuh, terjadi interaksi limfosite dan antigen mikrobacterium. Setelah terjadinya interaksi tersebut, terjadilah pelepasan limfokin, interleukin, dan interferon. Dan setelah itu, terjadilah aktifasi MHC kelas 2 pada limfosite. Setelah terjadinya aktifasi MHC kelas 2, terjadilah akumulasi makrovak menjadi sel epitheloid dan giant cell yang membentuk dranoma. Untuk patofisiologinya, diawali biasanya dengan keratolitik soliter berkutil indurasi papula atau nodul. Lalu, dia berkembang perlahan-lahan dengan cara serpiginus. Setelah itu, menghasilkan plak kutil coklat kemerahan tidak teratur. Setelah itu, permukaannya dilalui oleh celah yang dalam, lalu mengakibatkan plak yang biasanya keras, tetapi juga kadang lembut di tengah dan mengeluarkan nanah dan bahan keratin. Ini adalah manifestasi klinis dari tuberculosis verukosa. Gambar sebelah kiri ini menunjukkan manifestasi tuberculosis verukosa di punggung tangan. Lesinya itu biasanya berada pada tangan atau pada ekstremitas bawah. Lesi berbentuk bulan sabit, papula kecil tanpa gejala atau papula pustula dengan lingkaran inflamasi ungu. Dia juga ada hiperkratosis, plak verukosa dengan batas tidak teratur, visura mengeluarkan nanah, lesi solitar, tapi bisa juga terdapat multiple. Di sini ada gambar dari manifestasi klinis tuberculosis verukosa. Dia ada visura yang mengeluarkan pus sampai dasar infiltrat yang berwarna merah kecoklatan hingga merah keungguan. Untuk diagnosis TB verukosa, dia ada empat. Pertama ada tuberculin skin test atau mantux, lalu pewarnaan BTA, biakan kultur, dan PCR. Untuk pemeriksaan tes mantux, itu pada TB kutis dinyatakan positif apabila indurasinya itu 10 mm. Pemeriksaan tes mantux ini memiliki sensitivitas 33-96% dan spesifisitasnya 62,5%. Untuk pewarnaan BTA, hasilnya positif jika ditemukan 100 bakteri per mm. Lalu untuk biakan kultur, kultur ini merupakan goal standar dari pemeriksaan tuberculosis verukosa. Perbenihan tampak setelah 2-3 minggu, dia tampaknya itu muncul kolonisasi cembung, kering, warna kuning gading. Lalu pada pemeriksaan PCR, dapat membedakan fragment DNA mycobacterium tuberculosis. Nah, pemeriksaan PCR ini yang paling sensitif di antara yang lain. Pemeriksaan histopatologi, di sebelah sini ada gambaran hiperkratosis, papillomatous, akantosis of epidermis. Hiperplasia pseudoepithelomatous dengan tanda hiperkratosis, infiltrat, inflamasi padat, abscess padadermis superficialis atau pseudoepithelomatous redpex. Sel epithel jain sel dapat ditemukan pada dermis bagian atas dan bagian tengah. Yang gambar sebelah kiri, pembentukan akses di dermis bagian atas dan ada granuloma dengan cahaya dengan pembesaran x10. Gambar yang sebelah kanan, granuloma yang terdiri dari sel-sel epitheloi tipe langerhan jain sel berinti, banyak yang dikelilingi oleh sedikit timfosit dan pembesaran x40. Untuk diagnosis bandingnya, ini kemungkinan besar si tuberculosis ferucosa kutis ini mirip dengan warts atau keratosis, lalu hiperkratosis lupus vulgaris, lalu blastomiosis, dan hipertrophic lichen planus. Lalu pertimbangkan juga dengan chromomycosis, bromoderma, dan tertiari sifilis. Dan singkirkan lesi karena mikrobakteri yang lain. Untuk tata laksananya, prinsip dari tata laksana ini yaitu pengobatan TB kutis sama dengan TB paru. Untuk syarat pengobatannya, pertama harus dilakukan secara teratur tanpa terputus, yang kedua harus dalam kombinasi agar tidak terjadi resistensi. Cara pemberian, dia ada dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal diberikan tiap hari selama dua bulan, itu untuk menurunkan jumlah bakteri, yang tahap lanjutan diberikan tiga kali seminggu selama empat bulan untuk membunuh sisa bakteri, khususnya bakteri persisten, sampai sembuh. Nah, ini untuk tata laksana yang diberikan pada TB virukosa, itu dia dosis diberikan OAT lini pertama kategori 1, yaitu 2HRZE, 4HR3, obat antituberkulosis, disediakan dalam bentuk paket obat kombinasi dosis TETA. Nah, ini obat-obatannya, INH dosisnya 5-10 mg per kg berat badan, cara pemberian per oral, dosis tunggal, efek samping yang utamanya, neuritis perifer dan gangguan hepar. Lalu yang kedua, ada rifampisin, dosisnya 10 mg per kg berat badan, cara pemberiannya oral juga, dosis tunggal, dosis tunggal saat waktu lambung kosong. Efek sampingnya gangguan hepar, pirazinamid, dosisnya 20-35 mg per kg berat badan, cara pemberiannya per oral, dosis terbagi, efek samping gangguan hepar, lalu ada etabutol, bulan pertama atau kedua, sebanyak 25 mg per kg berat badan dosisnya, lalu berikutnya 15 mg per kg berat badan. Untuk cara pemberiannya, sama juga per oral, dosis tunggal, efek sampingnya gangguan nervus 2. Lalu yang terakhir, ada streptomisin, dosisnya 25 mg per kg berat badan, cara pemberiannya intramuskular, efek sampingnya gangguan nervus 8, terutama cabang vestibularis. Untuk prognosis, tuberculosis kulit umumnya memberikan respon baik dengan terapi kombinasi, respon klinis terjadi pada pekan ke-4 sampai ke-6. Kesimpulan, tuberculosis ferucosa adalah tuberculosis kutis sejati sekuder, dan terjadi akibat inokulasi pada kulit yang terkena trauma. Kelompok yang rentan terkena adalah anak-anak yang senang bermain tanah yang terkontaminasi, dan petugas kesehatan yang menangani bahan infeksius seperti sputum. Tata laksana secara umum sama seperti tata laksana tuberculosis paru, prognosis umumnya baik apabila pengobatan memenuhi syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Demikianlah, Pernisa, pemaparan tentang TBC kutis ferucosa yang disampaikan oleh mahasiswi bernama Wardatul Hayati. Dan kita sudah tahu bahwa TBC kutis ferucosa cukup banyak juga di negara Indonesia, namun dengan bertambahnya waktu tentunya akan sudah menurun kasus-kasus seperti ini. Dan yang paling khas pada penyakit ini yaitu ada yang disebut istilah serpiginosa. Jadi serpiginosa itu adalah suatu penjalaran ke satu jurusan di mana diikuti dengan adanya penyembuhan di jurusan yang lainnya. Nah, itu namanya serpiginosa itu khasnya bentuk daripada penyakit TBC kutis ferucosa. Dan tentunya ini paling banyak mengenai anak-anak. Karena apa? Karena masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai penyakit TBC aktif lalu membuang ludahnya di sembarang tempat sehingga pada waktu anak-anak itu bermain tidak menggunakan sendal atau sepatu atau alas kaki mengakibatkan ada luka di kulit kakinya tersebut dan tertular. Atau bisa juga pada pegawai-pegawai laboratorium. Jadi tolonglah, kita harus tetap hidup sehat, menjaga higiene dan sanitasi. Jadi kalau itu terjaga, tentu penyakit ini akan jauh lebih menurun lagi dan bisa menghilang. Jangan lupa di-subscribe, share, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!